peristiwa pembuangan bayi kembali terjadi di Sidoarjo kali ini sosok bayi perempuan ditemukan dalam box sopifood di lapak berdagang legen di Jalan Lingkar Timur Sidoarjo Sabtu 20 November 2021 penemuan itu terjadi Sabtu pagi berawal dari suara tangisan bayi yang terdengar warga perusahaan mencarinya sampai akhirnya dipastikan bahwa suara itu dari tas warna oranye di lapak penjual legen setelah tas dibuka ternyata berisi bayi perempuan dalam kondisi sehat bayi mengenakan baju dan berselimut kata Kapolsek Buduran Kompol Samirin lokasi penemuan bayi berusia sekira tiga minggu itu masuk wilayah desa Wadungasih Kecamatan Buduran Sidoarjo oleh warga bayi yang diduka sengaja dibuang orang tuanya itu kemudian diserahkan ke ketua artis tempat dan selanjutnya dibawa ke puskesmas kondisinya sehat sudah mendapat perawatan dari puskesmas dan petugas masih melakukan penyelidikan terkait penemuan bayi ini lanjut Kapolsek di lokasi penemuan bayi juga ditemukan selembar surat dengan tulisan tangan yang berisi tentang nama bayi dan pesan yang diduga dari orang tuanya isi pesan tersebut jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini minta tolong anda rawat anak ini mohon maaf saya sama istri belum bisa membesarkan anak ini semoga niat baik anda dibalas oleh Tuhan maaf yang sebesar-besarnya